Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG kelas 1 Semarang menunjukkan 70 persen daerah di Jawa Tengah telah memasuki musim kemarau. BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini cenderung basah dibandingkan dengan tahun 2019. 70 daerah di Jawa Tengah yang telah memasuki musim kemarau sejak akhir April hingga awal Juni hingga sekarang antara lain, Brebes, Tegal, Rembang, Plora, Pati, dan Waragiri. Sementara itu 30 persen daerah lainnya di Jawa Tengah akan masuk musim kemarau pada akhir Juni atau awal Juli seperti kota Semarang. Namun pada musim kemarau tahun ini cukup berbeda. Meski intensitas tarik matahari cukup tinggi, namun beberapa wilayah di Jawa Tengah tetap mengalami hujan hingga akhir tahun. Untuk saat ini secara umum di Jawa Tengah ini sudah lebih dari 70 persen sudah memasuki musim kemarau. Tapi ada juga beberapa daerah yang belum masuk ke musim kemarau. Untuk wilayah Semarang ini berdasarkan dari hasil analisis kamp ini sudah memasuki kemarau sejak akhir Juni kemarin. Tapi ada beberapa wilayah di Jawa Tengah yang belum masuk ke musim kemarau yaitu di wilayah pegunungan tengah terutama di dataran pegunungan selamat sebelah selatan maupun sebelah utaranya. Mengenai musim kemarau tahun 2020 yang cenderung lebih basah khususnya apabila kita bandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu salah satunya adalah beberapa dinamika atmosfer. Terutama hasil model perakhiran menunjukkan bahwa untuk sampai dengan pertengahan tahun 2020 hingga akhir tahun ini menunjukkan kecenderungan akan ada potensi hujan yang lebih banyak dibanding dengan biasanya. Pada umumnya puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus. Namun ada pula daerah yang mengalami masa puncak kemarau pada September, yakni sebagian Wonogiri, Demak, Jepara, dan Pati. BMKG menghimbau agar daerah mulai menyiapkan antisipasi kekeringan pada musim kemarau.